Pasar di tepi jalan dan mangkal di atas trotoar semula dibuat sementara, sebelum ada pasar permanen. Namun seingat saya sejak 50 tahun silam, para pedagang itu masih tetap mangkal di situ dan beranak-pinak. Jadi tidaklah heran jika lokasi tersebut disebut pasar darurat. Pihak pemerintah daerah pun sebenarnya tahu tentang keberadaan pasar darurat ini, namun sayangnya tutup mata tutup telinga. Mereka para pedagang dibiarkan mangkal di atas trotoar, padahal kerap mengganggu arus lalu lintas, manakala pagi hari saat jam-jam berangkat kantor atau berangkat sekolah antara pukul 6 sampai pukul 7.30 WIB. Situasi atau keadaan darurat itu berarti dalam keadaan sulit atau tidak terduga dan memerlukan penanggulangan segera. Mungkin disebut pasar darurat itu sifatnya sementara, sambil menunggu pasar induk selesai dibangun. Proses pembangunan pasar induk itu sendiri di Pasar Baru dan Pasar Kepuh di Jantung Kota Kuningan, sebenarnya sudah selesai beberapa tahun silam, meskipun dibangun secara bertahap. Namun sejak 50 tahun lebih, pasar darurat di Jalan Ajit Pejuang Pelajar Kuningan tersebut masih tetap beroperasi. Para pedagang itu mangkal di atas trotoar di sebelah timur lintasan jalan. Menurut Sanusi salah seorang warga setempat, disimpang empat pasar darurat ini kerap terjadi kecelakaan sebelum dipasang traffic light. Memang saat ini traffic light sudah terpasang, namun sayang durasinya terlalu pendek. Mohon kepada dinas terkait, traffic light di pasar darurat durasinya bisa ditambah. Hal ini untuk memperlancar padatnya arus kendaraan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan. Terima kasih telah menonton!